Sebelum kita melanjutkan ke kesambutan berikutnya, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan model belanja daring yang ditawarkan oleh platform pasal pilih.id yang akan dibawakan oleh Matahari Pak Tansahat. Silakan. Baik, makasih Mbak Rindu. Mohon izin sebentar ya, saya screen share dulu. Baik, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Apakah bisa terlihat di tempat Bapak-Ibu sekalian terkait dengan belanja daringnya ini? Bisa, Mas. Bisa Pak. Maturno, nah ini awalan kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian itu mulai masuk ke pasar sambilegi.id jika menggunakan laptop atau komputer akan seperti ini layar tampilannya. Tapi nanti kalau misalkan Bapak-Ibu menggunakan handphonenya, monggo sekalian sekarang dicoba, akan seperti ini bentuk tampilannya. Terlihat ya. Nah, terus kemudian Bapak-Ibu, untuk pemesanan ini sebenarnya sangat mudah sekali begitu ya. Seperti dapat terlihat begitu di depan Bapak-Ibu dengan tampilan yang handphone. Itu ada semangkok bakso dan selirang pisang susu seperti itu. Nah, ini kami sudah mulai isi dengan banyak produk seperti itu. Sampai sekarang ini sudah ada 109 produk yang kami upload di sini. Nah, meskipun sepertinya kita hanya menggunakan anggaran hibah riset seperti itu pengabdian, tetapi ini alhamdulillah kita bisa membuat website yang cukup powerful ya. Jadi kalau misalkan terkait lebih dalam, ini namanya SPA atau Single Page Application. Jadi ketika terbuka, semuanya itu ada di sini. Jadi ketika kita klik tidak menggunakan, tidak menunggu waktu yang lama. Seperti itu. Dan ini kita tidak perlu download aplikasi. Jadi kalau beberapa orang kadang sekarang itu merasa keberatan begitu, harus menggunakan memorinya. Ini di sini dengan web app seperti ini akan terasa sangat ringan. Begitu. Nah, model berbelanjanya cukup sederhana. Anda bisa klik di sini, mau beli apa misalkan seperti itu. Anda misalkan tuliskan lele begitu, akan keluar gambar lele. Atau mungkin kita bisa tulis ayam seperti itu, nanti akan keluar. Nah ini, semua yang ada terkait dengan ayam akan terlihat. Mau soto ayam, ayam bacem, atau ayam goreng, semuanya bisa terlihat. Nah, terus kemudian sesederhana, misalkan Mas Henry ngerisakan ayam bacem, atau ayam goreng, nanti kita tinggal klik, kemudian kita tinggal tambah, misalkan dua bungkus begitu, untuk di rumah begitu ya Mas Henry. Terus kemudian juga tambah lagi, mau menginginkan apa lagi, misalkan bisa ditulis lagi, misalkan, atau di kategori. Kita bisa juga lihat dari kategori, misalkan ada peralatan-peralatan apa yang dijual di pasar. Nah, ternyata ayamnya mau dibakar lagi begitu, ada anglo, jadi Mas Henry beli anglo. Tinggal klik, lihat detail, terus kemudian ditambahkan ke keranjang. Sesederhana tersebut, kemudian kita buka di keranjang. Dari keranjang tersebut, nanti akan ada pesanannya. Ayam goreng dan anglo kecil, seperti itu. Nah, terus kemudian tinggal dikirimkan, misalkan. Dikirimkan atas nama Mas Henry, kita nggak perlu pakai sign-in ataupun login sebelumnya, karena memang ini kita buat yang sangat ringan begitu. Karena saya nggak tahu alamatnya Mas Henry, mungkin saya taruh alamat rumah saya dulu deh. Nah, ini tinggal dimasukkan, misalkan, alamat saya di Jondong Sari begitu. 86, misalkan. Nah, terus kemudian tinggal sesederhana, saya tuliskan nomor handphone saya. Nah, terus kemudian, kapan akan dikirim? Ternyata untuk hari Sabtu begitu, nanti saya kirim ke Mas Henry. Dan klik pesan sekarang. Karena tadi saya di Jondong Catur, ada angkos biaya pengirimannya di 8 ribu. Pesanan berhasil, tinggal di OK. Nah, dari OK yang masuk seperti ini, nanti akan ada dashboard di paguyuban atau prakroperasi Pasar Sambilegi. Nah, nanti di sana oleh tim Bu Harun, hal tersebut diproses. Dan dengan menggunakan aplikasi ini, menggunakan aplikasi ini, kami memang sangat ringan dan mudah begitu ya. Karena sebelumnya kita melakukan riset terlebih dahulu, kira-kira model bisnis yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bu Harun dan tim. Begitu. Ini mungkin ada sedikit, kalau Bapak-Ibu bisa meresani sekalian betapa mudahnya dashboard yang nanti dioperasikan oleh Bu Harun dan tim. Jadi, nah ini. Tadi saya ada pesanan dari Pak Henry begitu. Tinggal saya klik, kemudian sudah ada. Terus kemudian nanti tinggal saya teruskan kirim pesan WhatsApp ke tim pengiriman. Jadi, saya punya tim anggota pengiriman seperti itu. Sesederhana itu, Mbak Rindu. Jadi, monggo Bapak-Ibu, nanti kalau rumahnya di daerah Sambilegi, terus kemudian sudah mau pesan, sekarang belanja nyaman dan aman, bisa dalam genggaman. Begitu. Terima kasih, Mbak Rindu. Saya kembalikan. Terima kasih, Mas Rais. Jadi, tag lainnya nanti di Pasar Sambilegi, kalau datang ke Pasar, belanja tinggal lewat web. Terima kasih kepada tim pengabdian yang telah menyusun platform platform.id. Luar biasa sekali. Sebuah platform yang sangat menarik dan semoga dapat berguna bagi kemajuan pedagang pasar rakyat nantinya. Selanjutnya, dipersilakan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Manda sebagai Tuan Rumah Program Pengabdian Masyarakat, Prof. Agus Purwadzato. Terima kasih, Mbak Rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya mati, Prof. Erwan. Koneksi putus sebenarnya. Koneksi putus. Ini lagi mau masuk lagi, Mbak. Ditunggu dulu berarti, Pak, ya. Ya, terima kasih, mohon maaf. Ini ada gangguan, ini koneksi internet pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya menyapa tamu-tamu istimewa kita pada siang hari ini. Yang pertama, tentu kepada GKR Mangu Bumi, anggota para meraja dan ketua DPW APPSI wilayah DIY yang sudah berkenan hadir menjadi pembicara pada siang hari ini. Juga Ibu dokteran terima kasih. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih, Pak, ya. Juga para peserta webinar siang hari ini yang saya menyiapkan. Mohon maaf sekali, saya tidak bisa menampilkan gambar saya karena ada sedikit masalah teknis tadi. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keakrapan kita di dalam nanti kita berdiskusi pada siang hari ini terkait dengan satu isu penting, yaitu launching platform dan diskusi ya PasarSambilGi.com terkait dengan kesiapan para pedagang pasar rakyat menghadapi era digital. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Visipol dan Pusat Sudi Ekonomi Kerakyatan ini, tentu saja kita semua sudah makmum dipicu oleh pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi. Karena pandemi, maka banyak sekali hal-hal yang berubah, terutama tentang bagaimana cara kita mengelola kehidupan terkait dengan bidang kesehatan. Jadi intinya COVID-19 ini mengendaki cara hidup yang baru agar kita terhindar dari transmisi atau penularan penyakit coronavirus ini. Poinnya adalah kita dilarang untuk bertemu secara langsung, harus kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus sering cuci tangan, dan sebagainya. Nah tentu itu semua berdampak kepada berbagai macam kegiatan, tidak luput juga terkait dengan kegiatan ekonomi. Yang di awal-awal pandemi sangat terdampak karena pemerintah mengambil kebijakan untuk physical distancing, jaga jarak, semuanya diminta tinggal di rumah dulu, begitu tidak melakukan berbagai macam aktivitas. Tetapi ketika situasi makin bisa kita pahami, karakter dari virusnya dan masyarakat makin paham, saya kira kegiatan ekonomi bisa mulai dihidupkan. Tentu aspek kesehatan itu menjadi hal yang penting. Nah berkaitan dengan itu, Ibu Bapak sekalian, sektor yang perlu mendapatkan perhatian adalah sektor pasar rakyat. Kenapa? Kalau sektor-sektor modern yang lain, mereka sudah bisa langsung melakukan transformasi untuk mengikuti protokol kesehatan, terkait dengan jaga jarak tadi, sehingga orang bisa bertransaksi, tidak harus bertemu langsung. Nah sektor yang terdampak adalah pasar tradisional ini, karena para pemainnya terdiri dari tadi berdagang kecil, sebagian besar adalah ibu-ibu. Itu yang selama ini kita ketahui memiliki literasi yang terbatas di dalam bidang digital. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat Sipul UGM, saya kira memilih sebuah pendekatan yang sangat tepat, telah melakukan investment, kemudian keluar dengan gagasan bagaimana membantu tadi para berdagang kecil di pasar sambil lagi agar bisa keluar dari dampak COVID-19 ini secepat mungkin. Terutama ketika kita sudah memasuki era yang bisa normal, era normal baru, di mana masyarakat sudah mulai berantikitas. Nah gagasan ini saya kira sangat baik, tadi sudah didemonstrasikan oleh Masa Es. Masa Es, teknologinya sangat mudah, gampang untuk bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat, dan mudah-mudahan dengan diluncurkannya platform digital ini untuk pasar rakyat, terutama pasar sambil lagi, nanti akan bantu masyarakat di pasar sambil lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa direplikasi di pasar-pasar yang lain, tidak hanya di Sleman, tetapi di Yogyakarta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin sekali mengapresiasi, mengucapkan selamat kepada BIM Pengabdian Masyarakat, UGM yang ada di dukungan dari BISD ekonomi kerajaan BISD UGM, Dan tentu juga dari Pembelah Paten Sleman yang Sepertif Platform digital Dalam Bantu para pedagang di pasar Sambil lagi. Terima kasih Saya akan dengan senang hati Mengikuti diskusi pada Siang hari ini Wabillahi Taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku usah kembalikan kembang hari ini Terima kasih Terima kasih Sudah memberikan dukungan yang luar biasa Dalam Selanjutnya Selanjutnya dilanjutkan Dengan sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Dr. Raden Roro Naik Usmi Suryaniksi Empty Dipersilakan Ibu May Rusmi Terima kasih Mbak Rindu Bisa terdengar? Bisa ya Bu? Bisa Terima kasih Mbak Rindu Sebelumnya Terima kasih atas waktunya Buat kami Baik itu sambutan maupun nanti mungkin sedikit informasinya Yang pertama Yang pertama kami tentunya Harus menyapai nih teman-teman juga dari UGM dan yang lainnya yang luar biasa yang pada siang hari ini Berkenan untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan kita semua Yang pertama yang kami hormati ini Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto MSI Mas Awan ya Pak Awan Kebetulan temannya temen ya Dekan visi POR UGM Kemudian yang terhormat Ketua DPW Apsi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Wilayah Diy DKM Makubumi Kemudian ini Tuan rumah Sekaligus tim Pengabdian Masyarakat Visip POR UGM Beserta timnya Sekaligus nanti narasumber Dr. Hempri Suyatna SSMSI Kemudian Ini ada Saudara saya Mbak Naima Tulwardia S.A.G Selaku perwakilan Pak Kuyuban Pedagang Pasar Sambilegi Nanti juga sebagai narasumber dan Bapak Ibu Peserta launching platform Pasar Sambilegi Dan nanti diskusi terkait kesiapan Pedagang Pasar Rakyat Menghadapi era digital Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan selamat sejahtera buat kita semua Pertama-tama Marilah kita panjarkan puji Dan syukur Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Asa Yang berkat rahmat Dan hidayahnya Sehingga pada siang hari ini Kita Sama-sama Ngedir Walaupun Secara berjauhan Tadi seperti Pak Erwan Harus berjauhan Dalam acara diskusi Yang nanti akan kita ikuti bersama Lupa juga kami ucapkan terima kasih Kepada unit penelitian publikasi dan pengabdian kepada masyarakat Atau UP3M Visipol UGM Dan pusat studi ekonomi Sebagai pemerhati Pemerhatian perbuatan khususnya Di pasar Sambilagi Dengan Inisiasi pembuatan Platform belanja pasar Saja dengan Tadi sudah didemokan Pasar Sambilagi Bapak Ibu yang saya hormati Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Erwan Bahwa Memang sejak 4 bulan terakhir ini Kita semua harus melalui Masa-masa yang sungguh luar biasa Sungguh luar biasa Artinya Semua keadaan hampir Hampir berubah Dengan kehidupan kita Nah Ini juga Tentunya Berimbas pada Kabupaten Sleman Yang ini cukup memberikan Dampak yang besar Bagi masyarakat Tidak hanya pada Aspek kesehatan Namun juga Ekonomi Dan keadaan Dan keadaan Hal tersebut Membuat kami Atau mendorong kami Dari Pemerintah Kabupaten Sleman Melalui Dinas Perindustrian Dan Pergagangan Selaku Motor Penggerak Perekonomian Motor Penggerak Pergagangan Untuk tetap Atau terus Melakukan Antisipasi Upaya Pencegahan Dan penyebaran COVID-19 Tentunya Juga kami Tetap Berupaya Untuk Menggerakkan Roda Perekonomian Khususnya Pergagangan Dengan Memanfaatkan Seluruh Peluang Yang ada Seluruh Kemampuan Yang ada Tetap Kita gerakkan Dengan Cara-cara Yang Dari Konvensional Sampai Yang kemudian Harus Berinovasi Sedemikian Rupa Nah Beberapa Hal Yang Sudah Kami Lakukan Ini Tidak Hanya Di Pasar Modern Tidak Hanya Di Retail Namun Juga Merambah Ke Pasar Tradisional Nah Hal-hal Yang telah Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Kita Tidak Bosen-bosen Untuk Mensosialisasikan Tentang Bahaya Serta Pencegahan COVID-19 Ini Terutama Untuk Teman-teman Pedagang Baik Itu Langsung Malaupun Melalui Pagi Liban Jadi Seperti tadi Disampaikan Bahwa Ini Akan Bukan Berakhir Tetapi Akan Lebih Baik Lagi Kalau Seluruh Komponen Masyarakat Termasuk Pedagang Ini Semua Tertik Untuk Mematuhi Anjuran Pemerintah Termasuk Kami Di Di Piropras Kemudian Kami Sudah Memasang Sarana Cuci Tangan Hampir Di Seluruh Pasar Kabupaten Kemudian Juga Bimauan Untuk Tetap Menjaga Jarak Asiknya Di Pasar Adalah Menjaga Jarak Ini Yang Sangat Sulit Karena Memang Pasar Kondisi Surpras Yang Tidak Memungkinkan Makanya Ada Satu Solusi Untuk Bisa Mengurangi Kerumunan Mengurangi Jarak Bisa Menjaga Jarak Di Pasar Ini Salah Satunya Dengan Pemasaran Online Kemudian Kami Juga Melakukan Sosialisasi Untuk Membersihkan Lorong-lorong Pasar Sehingga Jaga Jarak Walaupun Tidak Bisa Sampai Satu Meter Tetapi Itu Tetap Bisa Dilakukan Kemudian Yang Sudah Kami Lakukan Juga Adalah Mengembangkan Penjualan Secara Online Di Pasar Rakyat Jadi Salah Satu Upaya Juga Untuk Eksistensi Di Pasar Rakyat Nah Saat Ini Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Suleman Sebenarnya Sudah Menginisiasi Pengjuaran Online Melalui WhatsApp Atau Melalui WA Ini Kepada Admin Admin Yang Dibentuk Di 24 Pasar Jadi 24 Pasar Sejak Maret Sudah Sebenarnya Sebelumnya Sebenarnya Sudah Sebelumnya Tapi Kita Genjot Sejak Pandemi Mulai Maret Ini Teman-teman Bergeraya Di 24 Pasar Untuk Mengenalkan Pedagang Pada Teknologi Informasi Salah Satunya Adalah Penjualan Melalui Online Yang Paling Sederhana Melalui WhatsApp Dan Sampai Saat Ini Kemarin Data Yang Sudah Masuk Di 24 Pasar Ini Penjualannya Alhamdulillah Sudah Menembus Sekitar 700 Juta Rupiah Jadi Bisa Dibayangkan Bahwa Memang Manfaatnya Penjualan Benar Berhubung Kami Dapat Ini Dari Pak Hempri Dengkapan Untuk Menambah Satu Fasilitas Lagi Yaitu Melalui Platform Pasar Sambil Dari Dari Mudah-mudahan Ini nanti Akan Lebih Mengenjot Lagi Penjualan Secara Online Di Pasar Kabupaten Sleman Namun Ada Beberapa Hal Yang Memang Perlu Dipersiapkan Sejak Awal Bahwa Ketika kita Sudah Masuk Pada ranah Online-online Artinya Ini adalah Menembus Batas Yang kita Tidak Tahu Sampai Kemana Ini Maka Persiapan Untuk Teman-teman Yang ada Di Pasar Ini Harus Benar-benar Kita Perhatikan Kita Tuntun Kita Dampingi Karena Kalau Sudah Merambah Online Jangan Sampai Kesannya Sol Sol Terus Atau Kemudian Nggak Nyangpe Nggak Nyangpe Atau Kemudian Barangnya Nggak Bagus Dan Sebagainya Hal-hal Ini Yang Kemudian Nanti Secara Bersama-sama Harus Kita Apa Kita Dampingi Kemudian Ini Menjadi Sesuatu Yang Memang Membanggakan Bagi Kita Semua Yang Pada Akhirnya Nanti Akan Menjadi Sebuah Inovasi Bangkitnya Perekonomian Khusususnya Di Pasar Rakyat Di Kabupaten Sleman Jadi Termasuk Bagaimana Promosinya Bagaimana Informasi Sampai Ke Masyarakat Dan Sebagainya Saya Kira Nanti Bisa Kita Kumpas Kumpas Bersama Sama Di Acara Pada Siang Hari Ini Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Sekali Lagi Saya Apresiasi Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Tim Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Semoga Kerjasama Ini Bisa Memberikan Manfaat Yang Sebesar-besarnya Khususnya Bagi Masyarakat Di Wilayah Teman Demikian Ada Kurang Yang Maaf Adul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Kasih Ibu May Resmi Atas Sambut Tanya Dengan Ini Website Belanja Daring Pasar Sambilegi Dot Id Telah Resmi Diluncurkan Dan Untuk Selanjutnya Platform Ini Akan Diuji Cobakan Ke Pasar Konsumen Selama Tiga Hari Sebagai Informasi Model Belanja Daring Melalui Website Ini Disusun Secara Partisipatif Dengan Para Pedagang Pasar Sambilegi Dan Dengan Para Stakeholder Lainnya Oleh Karena Itu Sebelum Kita Masuk Ke Sesi Paparan Dari Para Pembicara Mari Kita Simak Terlebih Dahulu Testimoni Dari Para Pedagang Sambilegi Dan Stakeholder Lainnya Tentang Website Belanja Online Pasar Sambilegi Dot Id Yang Mungkin Akan Dibawakan Kembali Oleh Mas Silahkan Video Video Ya, agak sepi soalnya ya pada takut belanja Ya, agak sepi mas Daripada yang kemarin itu agak sepi yang disini Tapi ya Alhamdulillah masih ada orang yang beri Cuma berkulai yang tinggal Sampai jumpa di video selanjutnya Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman Pasar-pasar di Kabupaten Sleman selama pandemi Itu memang untuk mengalami penurunan yang lumayan Karena memang situasi dan juga masyarakat tidak bisa meluasa ke pasar Karena memang ada distancing Pada saat ini, si Sipol telah memberikan bantuan Nanti video ini akan ditampilkan melalui YouTube-YouTube Sipol UGM Ya, mungkin bisa dikembalikan ke home lagi oleh host Mohon maaf Mohon maaf sekali ini sedang ada keterbatasan teknis Memang ini adalah tantangan kita ya Di era pandemi ini kita harus bergantung Harus kejer-kejeran dengan teknologi Jadi mohon maaf Oke, berarti kita lanjutkan dahulu untuk sementara Ke sesi berikutnya Nanti video testingnya ini Para pedagang akan bisa para peserta saksikan lewat YouTube Mohon maaf sekali lagi juga saya Untuk bisa mungkin mute-kan mikrofonnya Oke, terima kasih Baik saudara-saudara Kita akan segera menyimak paparan dari keempat pembicara Yang telah hadir dalam mayatorium Zoom ini Antara lain ada dari Dr. Randa Raden Roro Mayrusmi Suryanik Sih MT Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Lalu ada pemateri kedua Yaitu Naima Tulwarbiah S.A.G Selaku Perwakilan Pak Guyuban Pasar Sambilegi Lalu pemateri ketiga adalah Gusti Kanjeng Ratu Mangkubuni Selaku Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau Aksi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Lalu pemateri terakhir yaitu yang keempat adalah Dr. Hempri Suyatna S.S.M.S.I. Selaku tim pengabdian kepada masyarakat dari Visipol UGM Selamat siang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pembicara dan arah sumber Terima kasih saudara-saudara di sudah menyempatkan lapunya Waktu dan tempat kami persilahkan kepada pemateri pertama Yaitu Ibu Mai Rusmi Suryanik Sih Yang akan membawakan materi tentang kebijakan pemerintah daerah Sleman Di era pandemi dan arah modernisasi pasar Oke silahkan Ibu Mai Oke Mbak Rindu Sekali lagi terima kasih Ya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi Yang mungkin nanti bisa kita diskusikan Dan mohon masukkan dari Bapak Ibu Selaku peserta dari diskusi pada siang hari ini Yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah Khususnya di masa pandemi ini Dan lebih khusus lagi mungkin yang nanti Menjadi kewenangan dari perindah Dan arah modernisasi pasar rakyat Kabupaten Sleman Kalau saya nyunsew Arah modernisasi saya ganti saja menjadi pasar eksis di masa depan Jadi kesannya karena saya perindah Itu juga melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pasar modern Jadi kalau nanti modernisasi pasar dan pasar modern Nanti tidak kayaknya malah saya walik-walik Saya senang pakai pasar tradisional yang eksis di masa depan Seperti itu Jadi masa depan tidak mungkin seperti saat ini ya Jadi tetap saja mengikuti perkembangan zaman ini Seperti tadi saya sampaikan Kewenangan di Dinas Perindah adalah Di dalam pengelolaan, pembinaan, pengawasan di pasar rakyat Ini ada 42 unit Ada 42 pasar rakyat Sebenarnya pasar kita ada pasar visa Kemudian ada pasar yang dikelola kooperasi Ada yang pasar dikelola swasta Namun yang di dalam pengelolaan Dinas Perindah Ada 42 unit Ini pedagangnya sekitar 12 ribu Sebenarnya mungkin untuk yang pedagang yang tidak menetap Ini masih banyak lagi Kemudian di samping itu juga punya kewenangan Untuk pembinaan UMKM dan IKM di Kabupaten Sleman Ini ada sekitar 45 ribu UMKM Dan di antaranya 17 ribu UMKM Di dalam masa pandemi ini Sesuai dengan keputusan gubernur Tentang panjangan status padat Maka pemerintah Kabupaten Sleman Juga mengeluarkan keputusan Bupati Sleman Tentang jam operasional dan kegiatan usaha Dalam masa tanggap darurat Sebagaimana diamatankan pada aturan-aturan diatasnya Termasuk bendah Pada awal tanggap darurat ini Untuk pasar tradisional kami batasi Dan sampai dengan jam 1 Kemudian dilonggarkan lagi sampai jam 2 Nah kami mempertimbangkan Untuk membuka perekonomian yang lebih luas Khususnya di pasar rakyat Maka kami melakukan bersama dengan tim gugus tugas Melakukan kajian terkait jam operasional pasar Ini akan kita kembalikan Sebagaimana semula Namun dengan pelaksanaan dan pengawasan Protokol kesehatan yang lebih diperketal Kami melihat teman-teman ini masih gerah Memakai masker di pasar Nah ini ketika kita mau buka Seluas-luasnya Selonggar-longgarnya Ini kita harus membuat kajian dulu Apakah ini nanti Tidak membahayakan teman-teman yang ada di pasar Baik pedagang, pengunjung, komunitas, dan lain sebagainya Ini yang kemudian Nanti dengan tim gugus tugas Jadi satu kajian Kalau cuci tangan Kemudian Apa Pakai maskernya Sudah bagus, sudah beres, sudah benar Nah ini mungkin nanti Akan kita buka Seluas-luasnya Next Next Jadi Kami juga Dalam antisipasi ini Telah melakukan Atau Pembentukan Gugus tugas penanganan COVID-19 Di pasar tradisional Dengan Keputusan Kepala Dinas Pergagangan dan Perindustrian Pada tanggal 4 Mei Dan sampai dengan saat ini Telah dikubuhkan Di 13 Gugus tugas pasar Gugus tugas ini Bersama-sama dengan teman-teman kami Ada di lokasi Di pasar Ini bertugas untuk Selalu mengingatkan Pengunjung Pedagang Dan seluruh komunitas Agar Mematuhi protokol kesehatan Ini demi Semuanya Jadi Saya selalu berdoa Siang, malam Mudah-mudahan Tidak ada pasar Di Kabupaten Sleman Ini mengikuti Jejak beberapa pasar Yang ada di DKI Jakarta Nah, saya membayangkan Ini Alangkah Apa ya Teman-teman Terus mau Bagaimana Ini bayangan saya Seperti itu Sehingga memang Teman-teman Greteh Petugas Gugus tugas Itu juga Saya minta Untuk Selalu menghimbau Takati aturan Pemerintah Sesuai anjuran Pemerintah Dan sebagainya Alhamdulillah Sampai saat ini Mudah-mudahan Sampai nanti Virusnya berkurang Ini Pasar di Kabupaten Sleman Sehat wal afiat Aman Dari semua Gangguan virus Saya mira Itu yang Kami harapkan Dari pembentukan Gugus tugas ini Next Oh next ya Jadi Selain dengan Pembentukan Gugus tugas Dinas Dinas Perindak Sehat Aman Dan sampai Nanti Pandemi ini Lewat Tidak ada Sesuatu hal Yang Membuat kami Dan teman-teman ini Sebenarnya Sedih Sebenarnya Kalau sampai ada Kejadian Di pasar Saya kira Saya kira Itu kemudian Untuk Menghindari Atau Mengantisipasi Usaha Mengalihkan Sebagian Next Mengalihkan Sebagian Alokasi Kegiatan Ini Untuk Penyediaan Sarana Perasarana Next Untuk Penyediaan Sarana Dan Perasarana Penunjang Protokol Kesehatan Di seluruh Pasar Kita Tempatkan Cuci tangan Baik Permanen Maupun Portable Next Nah Ini Hampir 180 Titik Yang sudah Kita Apa Siapkan Dipasang Kemudian Pembagian Masker Keseluruh Pedagang Itu Baik Dari Dana APBD Maupun Dari Para Pemerhati Dan Para Donator Jadi Sudah Banyak Sekali Alhamdulillah Dan Terima kasih Kepada Semua Yang Ketuli Pada Kawan-kawan Kami Yang Ada Di Pasar Tradisional Kemudian Juga Pembagian Sarung Tangan Alat Ukur Sungguh Pembagian Hand Sanitizer Dan Penyemprotan Disinfektan Yang Kita Lakukan Selepas Pasar Ditutup Jadi Upaya-upaya Kami Untuk Menjadikan Pasar Ini Tetap Aman Nyaman Dan Sebagainya Ini Sudah Kami Upayakan Semaksimal Di Samping Itu Juga Tidak Bosan-bosannya Teman-teman Next Ini Tidak Bosan-bosannya Teman-teman Ini Mengingatkan Kami Buat Yang Namanya Racket Masker Biar Langsung Kelihatan Tanpa Mengurangi Verbal Himbauan Mengurangi Verbal Kita Bikin Di tiap Pasar Ada Racket Masker Silahkan Pakai Masker Sekarang Juga Kawasan Wajib Masker Dan Sebagainya Mudah-mudahan Teman-teman Pedagang Dan Pengunjung Tidak Bosan Karena Ini Kami Tidak Bosan-bosannya Demi Pasar Kita Tetap Aman Kemudian Yang Terakhir Ini Kami Melakukan Penataan Khususnya Di Lorong-lorong Pasar Kita Kembalikan Sesuai Fungsi Semula Yaitu Sebagai Lalu Lintas Pengunjung Agar Meminimalisir Tubuhan Pedagang Atau Paling Tidak Bisa Menerapkan Jaga Jarak Atau Tidak Berpapasan Dan Bersentuhan Nah Ini Mohon Ijen Nanti Termasuk Pasar Sambil Lagi Kemarin Kita Sudah Lakukan Sosialisasi Ini Akan Juga Kami Kembalikan Fungsi Lorong Pasar Ini Mohon Ijen Sehingga Nanti Pedagang Ini Akan Mengatur Dagangannya Kembali Kelapaknya Dan Fungsi Lorong Ini Kita Kembalikan Untuk Para Pengunjung Sehingga Nanti Harapannya Pengunjung Merasa Oh Sekarang Sudah Rapi Sudah Bersih Saya Bisa Lewat Dan Sebagainya Ini Juga Salah Satu Upaya Yang Kita Lakukan Kemudian Juga Kita Melakukan Pengujian Rapid Test Next Di 14 Pasar Ini Termasuk Pasar Desa Dan Alhamdulillah Ini Sudah Berjalan Dengan Lantar Dan Baik Next Kemudian Salah Satu Dorongan Kami Untuk Teman-teman Di Pasar Ini Tetap Bisa Berjualan Kita Berikan Dispensasi Pembayaran Retikusi Dimana Ini Nanti Akan Kita Berikan Sampai Dengan Agustus Dan Nanti Kita Pinjau Ulang Kondisinya Kita Sudah Dua Kali Terberikan Yang Terakhir Ini Perpanjangan Dan Nanti Tentu Akan Kita Pinjau Kembali Kemudian Juga Ada Penundaan Angsuran Pinjaman Dana Penguatan Modal Bagi Teman-teman Pedagang Yang Masih Punya Pinjaman Ini Dengan Surat Pedaran Dan Penundaan Angsuran Pinjaman Ini Sampai Dengan Maksimal 6 Bulan 6 Bulan Sejak April Kemarin Jadi Teman-teman Bisa Bernafas Sedikit Lega Yang Punya Pinjaman Ini Nanti Selepas April 6 Bulan Ini Biar Perekonomian Kulih Dulu Baru Nanti Paksuran Dilanjutkan Nah Ini Juga Salah Satu Upaya Kami Di Dalam Mendampingi Teman-teman Khususnya Ini Para Pedagang Ini Yang Pertama Pembentukan Pak Biuban Kita Sudah Kukuhkan Pak Biuban Pak Biuban Kecil Perpasar Kemudian Kita Bentuk Kita Naungi Dalam Pak Biuban Besar Namanya Pak Biuban Paman Sembada Nah Ini Termasuk Pak Biuban Hukus Covid Kemudian Pembentukan Kelompok Penjualan Online Kemudian Pembuatan WKBA Group Dan lain sebagainya Pembuatan WKBA Group Terpadu Ini Sebagai Media Komunikasi Dan Monitoring Kegiatan Teman-teman Pedagang Yang Ada Di Pasar Ini Ada Ketua Ketua Grupnya Grup WA Ini Kepala Seksi Pembinaan Sehingga Apapun Masalah Yang ada Di Pasar Ini Bisa Disampaikan Nanti Kita Diskusikan Di kantor Dan Kemudian Kita Berikan Solusi Kemudian Juga Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Kemudian Perlindungan Konsumen Jadi Di Pasar Kita Adakan Sosialisasi Untuk Perlindungan Konsumen Utamanya Adalah Pasar Aman Dan Bebas Dari Bahan Berbahaya Sehingga Masa Pandemi Barang Yang Gak Aman Itu Alangkah Repotnya Jadi Ini Kita Lakukan Sosialisasi Untuk Pasar Aman Dan Bebas Dari Bahan Berbahaya Kemudian Juga Pasar Tertep Bukur Atau Tera Tera Ulang Jadi Termasuk Pasar Sambilegi Salah Satunya Ini Kita Lakukan Sosialisasi Kemudian Juga Pendekatan Pendampingan Dan Lain Sebagainya Agar Pasar-pasar Di Kabupaten Sleman Ini Bisa Di Percaya Ini Juga Salah Satu Dari Perlindungan Konsumen Khusususnya Kepada Para Pengunjung Pasar Sehingga Mereka Yakin Kalau Saya Belanja Di Pasar-pasar Sleman Ini Ukuran Timbangannya Tepat Di Pasar Kami Sudah Kita Siapkan Alat Timbang Ukur Ulang Jadi Kalau Beli Misalnya Beli Telur Sekilo Boleh Silahkan Ditimbang Lagi Di Disitu Ada Sekilo Atau Tidak Kalau Tidak Balik Lagi Ke Pedagang Kok Enggak Setilo Bisa Ditimbang Kesana Sama Ini Juga Kita Lakukan Jum Pendampingan Kepada Teman-teman Di Pasar Kemudian Selain Itu Ada Program Sekolah Pasar Sekolah Pasar Di Sini Selain Bagaimana Melayani Secara Langsung Atau Etika Bisnis Perdagang Itu Juga Bagaimana Mereka Melakukan Penataan Dagangan Dan Juga Melayani Online Artinya Begini Ketika Online Para Pengunjung Itu Tidak Melihat Barang Secara Langsung Nah Ini Sangat-sangat Penting Untuk Diperhatikan Bagi Teman-teman Pedagang Bahwa Jangan Sampai Mengecewakan Pembeli Sekali Kecewa Biasanya Ketok Tularnya Ampun Sekarang Medsos Itu Cepat Sekali Beredar Jadi Misalnya Beli Wortel Satu Kilo Ada Satu Yang Tidak Beres Misalnya Waduh Itu Sudah Reputasinya Sudah Sampai Kemana-mana Walaupun Mungkin Itu Tidak Sengaja Tetapi Itu Hal Yang Sangat Penting Diperhatikan Oleh Teman-teman Yang Pedagang Khususnya Yang Berjualan Sehingga Pada Sekolah Pasar Maupun Pendampingan-pendampingan Secara langsung Ini Kami Selalu Tekankan Dan Kebetulan Saya Itu Belanja Di pasar Saya Selalu Coba Ternyata Beberapa Kali Saya Belanja Itu Alhamdulillah Luar Biasa Barangnya Justru Malah Lebih Bagus Daripada Kalau Saya Milih Sendiri Mungkin Saya Tidak Bisa Milih Jadi Itulah Yang Kemudian Harus Tetap Dipertahankan Oleh Teman-teman Kerjakan Terhadap Kualitas Barang Yang Dijual Baik Itu Langsung Maupun Online Ibu 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 Waktu Mungkin Misa Lima Menit Lagi Maksimal Kemudian Selain Itu Sekolah Pasar Kami Juga Melakukan Pendampingan Promosi Dan Pemasaran Online Dengan UGM Juga Ini Nanti Untuk Memperkuat Branding Online Yang Ada Di Pasaran Patan Sleman Juga Melakukan Kerjasama Dengan Beberapa Pihak Ini Inovasi Inovasi Yang Kita Lakukan Kemarin Digitalisasi Online Ini Via BA Kemudian Kami Kerjasama Dengan Grab Dengan Grab Assistant Kemudian Nilai Transaksinya Sudah Lumayan 100 Juta Next Next Kemudian Kami Juga Sudah Merintis Kerjasama Dengan Belanja 24.com Dengan Maju Buana Dengan Undid Semarang 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 pun Bahkan Juga Kita Rampul Kemudian Dengan UGM Melalui Program Lobbase Layanan Online Pasar Insleman Jadi Nanti Mungkin Sambilegi Dotcom Ini Bisa Menjadi Salah Satu Yang Kita Branding Dan Kita Pasarkan Melalui Program Lobbase Ini Jadi Program Lobbase Ini Nanti Tidak Hanya Untuk BA Dan Sebagainya Tetapi Semua Yang Bergerak Online Di pasar Akan Kami Nalui Di Dalam Layanan Atau Program Lobbase Ini Menjadi Branding Dan Promosi Pemasaran Online Next Kemudian Di pasar Sudah Transaksi Non Tunai E-Retribusi Maupun E-Money Next Nah Ini Terakhir Next Terakhir Bagaimana Mempersiapkan Pasar Rakyat Tetap Exis Di Masa Pandemic Dan Di Masa Akan Datang Saya Tidak Mengatakan Modernisasi Tetapi Exis Di Masa Yang Akan Datang Yang Pertama Kita Siapkan SDM Profesional Dengan Melalui Pelatihan Pelatihan Tentunya Ini Baik Itu Oleh Pengelola Maupun Komunitas Pasar Yang Kedua Ini Sebenarnya Bukan Urutan Prioritas Tetapi Inilah Yang Kemudian Menurut Kami Ini Akan Exis Yang Dicitakan Saya Kira Semua Orang Baik Pedagang Pemunjuk Pemerhati Dan Sebagainya Adalah Pasar Itu Bersih Dan Nyaman Tidak Harus Mewah Tetapi Bersih Dan Nyaman Ini Juga Kita Lakukan Pelan-pelan Agar Semua Pasar Kita Nanti Bersih Dan Nyaman Kemudian Agar Tetap Bisa Berjalan Normal Ini Protokol Protokol Kesehatan Tetap Harus Diperhatikan Tak Nanti Sampai Kapan Kemudian Program Revitalisasi Kami Lakukan Ini Revitalisasi Baik Fisik Pasar Maupun Non-fisik Non-fisik Ini Management Termasuk Perlindungan Konsumen Tadi Ini Juga Revitalisasi Management Kemudian Juga Kedepan Agar Tetap Exist Ini Harus Ada Promosi Dan Event Promosi Dan Event Sudah Promosi Pasar Sambil Lagi Promosi Nanti Suatu Saat Kita Akan Buat Event Sehingga Orang Tidak Lupa Pasar Tradisional Kemudian Fasilitasi Permodalan Kemudian Terakhir Digitalisasi Pasar Rakyat Om Mas Ada Satu Lagi Ternyata Satu Lagi Next Next Jadi Ada Kunci Kata Kunci Kata Kunci Dalam Layanan Pemasaran Online Di Pasar Khususnya Pasar Rakyat Ini Sudah Kita Diskusikan Yang Pertama Adalah Layanan Online Berkeadilan Jadi Cita-cita Kami Walaupun Apa Penjualan Ini Melalui Online Yang Notabene Harus Punya Kemampuan Yang Lebih Artinya Punya Handphone Bisa Watchapan Bisa Aplikasi Dan sebagainya Nah Berkeadilan Di sini Yang Bisa Harus Menggandeng Menggendong Merampol Yang Tidak Bisa Yang Mampu Harus Menggandeng Menggendong Dan Merampol Yang Tidak Mampu Artinya Pedagang Yang Tua-tua Yang Buta Teknologi Yang Kurang Mampu Ini Harus Menjadi Satu Kelompok Yang Kemudian Kelompok Itu Melakukan Layanan Online Melalui Si Pedagang Yang Memang Mampu Saya Katakan Ini Layanan Online Berkeadilan Termasuk Pengunjungnya Jadi Saya Mengharapkan Nanti Pengunjung Pasar Tradisional Yang Memang Harus Mengunjungi Pasar Tradisional Yang Selama Ini Hadir Di Pasar Tradisional Biarkan Mereka Tetap Hadir Biarkan Tetap Mereka Melakukan Transaksi Secara Offline Dengan Tetap Mematui Protokol Kesehatan Ada Beberapa Kelas Yang Memang Kita Biarkan Untuk Kesana Nah Kemudian Untuk Merambah Paksa Yang Lebih Luas Harus Ada Inovasi Perluasan Pangsa Pasar Ini Kebetulan Saya Gambarkan Dengan Ibu Yang Sedang Hamil Jadi Pangsa Pasar Kita Sedangnya Di Luar Yang Tadi Dibiarkan Jalan Atau Tetap Di Pasar Ada Ibu Hamil Ibu Punya Balita Ibu Menyusui Wanita Karir Kemudian Lansia Kemudian Orang-orang Yang Memang Takut Ke Pasar Nah Itulah Pangsa Pasar Yang Harus Kita Rambah Melalui Layanan Online Sehingga Adil Bagi Pasar Adil Bagi Masyarakat Dan Sebagainya Nah Terakhir Ini Saya Mau Tunjukkan Atau Gambarkan Promosi Produk Khas Dan Unik Gambar Promosi Produk 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 Dan Unik Ini Bisa Merambah Pasar Pasar Baru Jadi Milenial Kalau Milenial Yang Selama Ini Enggak Tahu Apa Itu Produk Yang Ada Di Pasar Bisa Lihat Disini Dan Yon Sewu Ini Saya Ambil Memang Gambar Yang Tradisional Tetapi Luar Biasa Bisa Memikat Bahkan Kalau Milenial Contohnya Wajik Di depannya Wajik Itu Kalau Di foto Kedepannya Wajik Kalau Dipoto Dengan Bagus Ini Milenial Pengiler Untuk Beli Ini Wadahnya Semua Tradisional Jagahnya Tradisional Tapi Ngambilnya Luar Biasa Mudah Mudah Nanti Foto Di Pasar Sambil Gini Juga Bisa Seperti Ini Sehingga Milenial Bahkan Tidak Takut Beli Kalau Tadi Fotonya Masih Ada Yang Di Dalam Plastik Nyo Saya Ruku Mungkin Aduh Di Plastik Ini Bisa Ini Semua Produk Di Pasar Tradisional Daun Ada Mangkok Ada Jagah Ada Jadi Ini Yang Kemudian Harus Sekitar Rambah Kita Sasar Pada Penjualan Kemudian Jada Kemudian Tadi Cucur Eh Apa Ini Ini Juga Makanan Pasar Ini Kemudian Terakhir Ini Tadi Sebenarnya Terakhir Sebenarnya Di Pasar Sambil Lagi Juga Sudah Ada Simur Kalau Salah Alat Masah Dari Batok Ini Juga Kalau Dikemas Luar Biasa Next Next Foto Berikutnya Nah Kemudian Yang Pojok Kanan Bawah Ini Adalah Mainan Anak-anak Yang Dikemas Mainan Anak-anak Yang Dikemas Ini Bisa Menarik Sekali Ketika Ini Nanti Dijual Online Jadi Satu Perangkat Mainan Anak-anak Ini Sudah Sangat Luar Biasa Dijual Berapa Fotonya Bagus Ada Deskripsinya Saya kira Ini Perlu Dianggakan Ini Banyak Di Pasar Pasar Tradisional Kita Saya kira Itu Beberapa Hal Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Tanggapan Mohon Masukkan Agar Nanti Kami Di Dalam Awal Dan Bantu Pasar Ini Bisa Optimal Saya kira Itu Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Ibu Mai Atas materinya Menarik sekali Memang Kita Tidak Bisa Berhenti Di Penguatan Protokol Kesehatan Saja Di Pasar Tradisional Tapi Kita Harus Beranjak Ke Yang Lain Seperti Layanan Online Yang Berkeadilan Lalu Perluasan Pasar Terakhir Juga Adalah Komosi Produkasi Yang Unik Tadi Disebutkan Soal Penguatan Pendanaan Terima kasih Ibu Mai Mungkin Saya Ingatkan Terlebih Dahulu Untuk Para Peserta Jika Ingin Mengajukan Pertanyaan Sudah Bisa Dimulai Sekarang Bisa Mengajukan Pertanyaan Melalui Chatroom Dengan Menyebutkan Pertanyaan Ditujukan Untuk Siapa Dan Diikuti Dengan Pertanyaannya Oke Selanjutnya Mari kita Selanjutkan Ke Pemateri Kedua Yaitu Ibu Naim Yang akan Mata Tentang Hambatan Problem Perdagang Sambil Lagi Di era Pandemi Dan Menghadapi Era Digital Dan Strategi Yang Dilakukan Silahkan Ibu Naim Waktunya Mungkin 15 Menit Silahkan Ibu Ibu Naimatul Wardiah Iya Ibu Silahkan Terima kasih Mbak Rindu Atas Waktu Yang diberikan Kepada Kami Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Pertama sekali Syukur Alhamdulillah Marilah kita ucapkan Kehidmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan kita Nikmat Islam Iman Ihsan Dan tidak kalah penting lagi Kita diberikan nikmat Sehat Sehingga kita bisa Memikirkan hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Sehingga membuat Imun Dan stamina kita menjadi Baik Dan kita bisa berpikir Secara Positif Apapun yang Kita hadapi pada masa sekarang ini Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Tidak pesan-pesan Kita kirimkan Ke Alhamdulillahirrahmanirrahim Muhammad Assalamualaikum Mudah-mudahan Kita mendapat Tepat baliau Dari Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesial Politik Bapak Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Roro Romai Resmi Suryan Yang kami hormati Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Milaya Daerah Istimewa Jakarta Yang saya hormat Gusti Kanjeng Ratu Maku Bumi Yang kami hormati Dosen Pembimbing Kami di lapangan Yang saya hormat Bapak Dr. Fempri Suyadna Estos MSJ Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Kejamada Bapak Kutut Bapak Rindu Mas Saiz Dan semua tim Yang tidak bisa kami Cebut satu per satu Yang telah Bersusah saya Untuk Demi tercapainya Program yang kita Bahas Sekarang Tunggu Satu kehormatan Bagi kami Pedagang Pasar Sambil lagi Karena Dari sekian Banyak pasar Yang Terkena Pandemi COVID-19 Alhamdulillah Kami Dari pedagang Dan pembimbingan Sambil lagi Menjadi Model Di dalam Platform Yang kita Launching Sekarang ini Segaligus Menjadi Narasumber Terima kasih Kepada PCPOL Kepada PUSTA Kepada Dinas Mudah-mudahan Acara ini Bisa Berkelanjutan Dan Berkenambungan Sehingga Membantu kami Di pasar Tradisional Terutama Di pasar Sambil Alhamdulillah Sudah Beberapa Bulan ini Pandemi COVID-19 Belum Belum Berakhir Bahkan Katanya Masih Banyak Yang Menjadi Terpapar Namun Bagi kami Sebagai Pelaku Pasar Di pasar Tradisional Itu tidak Menjadi Hambatan Mudah-mudahan Pasar kami Aman Pasar kami Tetap Beraktifitas Karena Selama ini Kami Sangat senang Dengan pasar Yang ramai Pasar yang Berkerumun Pasar yang Setiap hari Banyak Banyak Pengunjungnya Karena Karena Sebelum Pandemi COVID-19 Ini Kami Mengadakan Jumat Berkah Jumat Berkah Ini Kami Menyiapkan Mek Atau Makanan Tradisional Untuk Menarik Peminat Masyarakat Berkunjung Ke pasar Tradisional Namun Demikian Dengan Adanya COVID-19 Ini Apa Boleh Buat Pasar Kami Nyenyer Tidak Orang Jawa Kami Tidak Banyak Pengunjung Dimana Selama Sebelum Pandemi Kami Bisa Bayar Arisan Bisa Bayar Ticilan Bisa Bayar Duran Itu Dari Hasil Kejualan Kami Tapi Dengan Adanya Keputusan Gubernur Daerah Yogyakarta Nomor 64 Garis Miring KEP Garis Miring 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Lewat Bencana Coronavirus 2019 Menjadikan Masyarakat Harus Stay At Home Harus Physical Distancing Harus Social Distancing Harus Jaga Jarak Harus Menghindari Kerumunan Makanya Pasar kami Berubah Drastis Yang Semula Rame Menjadi Sepi Menjadi Tidak Ada Pengunjung Kebetulan Beberapa Bulan Yang Lalu Juga Kami Disuruh Istirahat Tidak Usah Perjualan Untuk Memutus Mensterilkan Tempat Akhirnya Saya Ditegur Sama Pedagang Kenapa Bu Harun Lipur Menjadikan Orang Takut Berbelanja Ke pasar Kita Jadi Kalau Bisa Bu Harun Sama Pak Harun Itu Harus Tetap Berada Di Pasar Karena Itu Menjadikan Masyarakat Menjadikan Pengunjung Atau Konsumen Kami Itu Pertaya Kalau Pasar Tradisional Itu Tidak Ada Masalah Dan Tidak Ada COVID-19 Pada Tahap Kedua Kami Minta Berkoordinasi Dengan Bapak Haris Sekretaris Terindak Memohon Kami Tetap Berjualan Tapi Dipindah Ke Tempat Yang Lain Jadi Tempat Kami Disterilkan Kami Tetap Berjualan Tapi Dipindah Ke Sebelah Barat Yaitu Dekat Pospindu Alhamdulillah Masyarakat Berapa Percaya Kalau Pasar Kami Itu Tidak Ada Masalah Itu Problem Atau Hembatan Yang Kami Hadapi Di Pasar Dan Beberapa Bulan Terakhir Ini Bandara Adi Sucipe Itu Dipindah Dari Maguharjo Ke Kulon Progo Itu Menjadikan Warung Warung Langganan Kami Itu Pada Libur Pada Tutup Akhirnya Secara Tidak Langsung Penjualan Kami Berubah Berkurang Karena Mereka Sudah Libur Apalagi Di Masa Pandemi Ini Perkantoran Ditutup Aktivitas Universitas Ditiburkan Online Sekolahan Juga Dibuat Menjadi Sekolah Melalui Online Ada Juga Hambatan Kami Yaitu Menjamurnya Toko Modern Ini Yang Tidak Habis-habisnya Mulai Dari Tahun Berapa Sampai Sekarang Ini Semua Pasar Tradisional Mengeluhkan Tentang Menjamurnya Toko Modern Kalau Saja Semua Masyarakat Indonesia Khusususnya Yogyakarta Bisa Belanja Di Pasar Tradisional Kami Percaya Pasar Rakyat Itu Tidak Hilang Pemandangan Itu Kata Istilah Jawanya Dan Sekarang Juga Banyaknya Penawaran Online Di Berbagai Media Yang Harganya Sangat Mengjurkan Namun Ini Tidak Masalah Bagi Kami Karena Alhamdulillah Pada Kesempatan Ini Kita Sudah Membuat Platform Pasar Sambilegi Untuk Mengantisipasi Online-online Yang ada Mudah-mudahan Nanti Di Pasar Sambilegi Ini Bisa Diterapkan Bisa Di Fungsikan Bisa Disosialiskan Kepada Pedagang Mudah-mudahan Nanti Pembelinya Ramai Pasar Kami Lancar Pasar Kami Laris Bisa Untuk Menopang Kehidupan Kami Di Keluarga Ada Pun Strategi Yang Kami Lakukan Untuk Menghadapi Pandemi Ini Seperti Yang Dikatakan Ibu Dinas Tadi Bahwa Di Pasar Sudah Dibentuk Buhus COVID-19 Menunjuk Dari Pedagang Itu Untuk PIK Di Pasar Keguatan Seleman Untuk Mengingatkan Pedagang Agar Selalu Mematuhi Protokol Kesehatan Selalu Memakai Masker Selalu Mencuci Tangan Sebelum Dan Sesudah Masuk Ke Pasar Dan Selalu Mengecek Suhu Tubuh Kalau Misalnya Suhu Tubuhnya Di Atas Rata-Rata Itu Biasanya Tidak Kami Bolehkan Masuk Ke Pasar Takut Nanti Mengganggu Yang Lainnya Dan Mengingatkan Pembeli Dan Pengunjung Agar Selalu Jaga Jarak Ini Mungkin Agak Susah Karena Rencananya Tadi Saya sudah Berkoordinasi Dengan UPT Pasar Sambil Lagi Akan Mengadakan Penataan Tempat Tagangan Itu Mungkin Baru Hari Kamis Karena Hari Ini Saya Ada Di Sini Besok Ada Acara Yang Lain Jadi Mungkin Penataannya Baru Hari Kamis Bisa Kami Laksanakan Biar Jalan Lorong-lorong Itu Bisa Lebih Lebih Luas Untuk Orang Lewat Kami Juga Setelah Beraktifitas Di Pasar Sambil Lagi Setiap Hari Itu Kami Mengadakan Penyemprotan Penyemprotan Dengan Disinfektan Itu Alatnya Sudah Kami Belikan Kami Sudah Belikan Alat Penyemprotan Elektronik Itu Untuk Memudahkan Petugas Yang Mengadakan Penyemprotan Demi Kesehatan Pasar Kami Kami Juga Membagikan APD Alat Pelindung Diri Faisil Yang Untuk Di Muka Itu Kami Juga Memberikan Masker Itu Juga Sama Dengan Dengan DPRD Dengan Beberapa Instansi Yang Lain Yang Tidak Kami Bersatu Kami Membagikan Masker Baik Kepada Pengunjung Dan Pedagang Yang Ada Di Pasar Sambil Lagi Kami Juga Membantu Memberikan Alat Pencuci Tangan Seperti Sabun Hand Sanitizer Menyiapkan Air Bersih Dan Kami Membuat Peralon Air Itu Dari Sumur Ke Setiap Pintu Masuk Yang Ada Sudah Kami Siapkan Ada Tempat Cuci Tangan Disiapkan Sabun Nanti Sebelum Masuk Kita Cuci Tangan Dulu Dan Setelah Selesai Berbelanja Diharapkan Pengunjungnya Cuci Tangan Juga Ini Semua Kami Dapatkan Berkat Kerjasama Antara Pedagang Dan Mahasiswa UMBY Yang Dikoordinasi Oleh Bapak Awan Terima Kasih Ini mudah-mudahan Menjadi Amal jariah Bagi Kami Pedagang Dan Semua pihak Yang telah Membantu Kami Dan Program Kami Selanjutnya Kemungkinan Besar Tanggal 26 Juli KKN Mahasiswa Universitas Merti Buana Akan Terjun Di Pasar Kami Mudah-mudahan Nanti kita Bisa saling Berkoordinasi Bisa saling Bantu Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Yang ada Di Masa Pandemi Ini Selanjutnya Terima Kasih Kepada UGM Dan Dinas Perindustrian Kabupaten Seleman Pusat UGM Yang telah Membuatkan Platform Pasar Sambilegi Dot ID Dengan Harapan Meningkatkan Omzet Atau Hasil Penjualan Pedagang Di Pasar Sambilegi Kebetulan Platform Sambilegi Dot ID Ini Sudah Disosialisikan Di Pasar Kami Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Sudah Mesosialisannya Kepada Pedagang Mudah-mudahan Nanti Pedagang Di Pasar Kami Bisa Mengakses Bisa Memakai Bisa Memakai Secara efektif Platform Sambilegi Sambilegi ID Yang Telah Dibuat Visipol Dan Pustek Bersama Dengan Dinas Pasar Dan Berdagang Pasar Sambilegi Terima kasih Kepada Diskurinda Kabupaten Sleman Universitas Gajah Mada Visipol Pustek UGM DPW AFC DI Dan Semua Pihak Yang Tidak Bisa Kami Sebut Satu Per Satu Yang Telah Memperhatikan Pasar Sambilegi Selamat Datang Kami Datang Kepada Masuk KKN HUM MBY Mudah-mudahan Nanti Kita Bisa Bekerja Sama Di Lapangan Dan Harapan Kami Pasar Kami Bisa Laris Manis Tanjung Kimpul Daganan Laris Bihnya Ngumpul Bisa Untuk Sekolah Untuk Kumpul Berkatan Bermanfaat Bagi kami Khususnya Pedagang Pasar Sambilegi Dan Saran Sangat Kami Harapkan Untuk Perbaikan Pasar Sambilegi Mohon Maaf Atas Sekala Kekurangan Dan Kesalahan Baratullah Terima Kasih Atas Perhatiannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Naima Tumardiyah Selaku Perwakilan Dari Pak Guyuban Pedagang Pasar Sambilegi Memang Ini Sangat Memerinkan Ambiya Terutama Bagi Pedagang Situasi Krisis Dan Ekonomi Yang Tidak Pasti Orang Tidak Berani Berbelanja Ke Pasar Tradisional Sehingga Pasar Jadi Sepi Dari Pembeli Tapi Di Satu Sisi Pandemi Memunculkan Kesempatan Lain Yang Memicu Lahirnya Berbagai Peluang Bagi Pasar Tradisional Untuk Dapat Berinokasi Demi Menjawab Tantangan Zaman Dengan Memulai Membiasakan Diri Dengan Peluang Digitalisasi Harapannya Juga Tadi Bu Naima Tul Menyampaikan Bahwa Dari Pedagang Pasar Masih Tetap Bisa Tambah Laris Masih Oke Selanjutnya Materi Dilanjutkan Oleh Pemateri Ketiga Namun Saya Ingatkan Kembali Kepada Para Peserta Untuk Bisa Mengajukan Pertanyaan Di Chatroom Dengan Menyebutkan Pertanyaan Tersebut Ditujukan Siapa Lalu Diikuti Dengan Pertanyaannya Oke Selanjutnya Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Kepada Pemateri Ketiga Yaitu Gusti Kanjeng Ratu Mangku Bumi Selaku Ketua DPW Apsi Diy Yang Akan Membawakan Materi Tentang Problematika Pedagang Di Era Pandemi Dan Strategi Apsi Dalam Bantu Pedagang Pasar Silahkan Ibu Waktu Dan Kemudian Dr. Dr. Hemperi Kemudian Juga Tentunya Ibu Kepala Dinas Ibu Naimatul Dari Pedagang Sambilegi Kalau Saya sering Bertemunya Pak Ribut Yang dari Sambilegi Dan Juga Tentunya Peserta Yang Lain Saya Ucapkan Selamat Siang Saya Senang Sekali Bisa Bertemu Di Forum Ini Membicarakan Tentang Pasar Tradisional Nah Tentunya Plus Minus Juga Banyak Problematika Juga Banyak Penataan Pendampingan Banyak Sekali Nah Tentunya Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Dari Research Dari Uka Jahmada Dan Juga Tentunya Program Dari Kepala Dinas Pasar Yang Ada Di Kabupaten Sleman Nah Tentunya Untuk Permasalahan Penataan Pasar Kemudian Bagaimana Pasar Di Era Pandemi Ini Kemudian Nanti Kedepan Itu Juga Harus Banyak Sekali PR Yang Harus Kita Kerjakan Nah Tentunya Juga Tidak Bisa Hanya Satu Dua Tapi Bagaimana Kita Bersama Sama Menata Pasar Karena Selama Ini Pasar Itu Imagenya Semakin Ramai Pasar Itu Berarti Semakin Baik Semakin Banyak Orang Berkumun Nah Disitulah Pasar Berarti Pasar Itu Apa Namanya Bagus Nah Di Era Pandemi Yang Kemudian Tiba-tiba Harus Sepi Kemudian Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Itu kan Sifatnya Kayak Seperti Kita Itu Dipaksa Kita Dipaksa Untuk Memikirkan Kembali Permasalahan Permasalahan Kesehatan Mungkin Untuk Permasalahan Kesehatan Tidak Hanya Kita Pas COVID-19 Ini Tapi Juga Kedepan Jadi Seperti Contoh Infrastruktur Dari Pasar Itu Sendiri Nah Apa Bedanya Dengan Permasalahan Diare Permasalahan Demam Berdarah Kemudian Permasalahan Cancer Itu kan Semua Berpusat Pada Higienitas Makanan Apa Yang Kita Makan Kemudian Juga Tentunya Bakteria Yang Ada Di Sekitar Nah Image Kita Bersyukur Semakin Kesini Tahun-tahun Belakangan Ini Banyak Sekali Pasar Yang Sudah Direnovasi Pasar Yang Sudah Direhab Dengan Baik Kemudian Penataan Tentunya Lebih Baik Tapi Masih Ada Beberapa Pasar Yang Memang Apa Ya Image Yang Dulu Pasar Itu Kumuh Pasar Itu Kotor Pasar Itu Pengap Dan Sebagainya Itu Juga Masih Ada Nah Mungkin Di Masa Pandemi Ini Kita Bisa Bersama Kembali Menata Untuk Pasar Itu Seperti Apa Yang Baik Itu Seperti Apa Utamanya Adalah Kebersihan Dulu Pada Waktu Kami Ada Tahun 2000 Berapa 2004 Apa Ya Eh Sorry 2007 Kami Mementuk Apsi Ini Kami Mulai Dari Kebersihan Diri Jadi Kalau Saya Ke pasar Itu Saya Tanya Bapak Ibu Sudah Manti Belum Kalau Ibu Ibu Ya Pakai Lipstick Dan Sebagainya Agar Apa Orang Yang Beli Itu Pun Juga Seneng Kemudian Jangan Lupa Senyum Kemudian Juga Packagingnya Pada Waktu Mereka Menyerahkan Nah Hal Hal Seperti Itu Dipe Kemudian Kemasan Itu Sendiri Kemasan Kemudian Tangan Yang Mengambil Nah Sekarang Kan Juga Disuruh Untuk Menggunakan Sarung Tangan Nah Memang Harusnya Begitu Apa Namanya Menggunakan Sarung Tangan Agar Apa Makanan-makanan Yang Diambil Ataupun Apapun Barang Itu Juga Tetap Kondisi Bersih Nah Saya Seneng Banget Maksudnya Dengan Adanya Belanja Online Di Masing Pasar Karena Beberapa Waktu Lalu Saya Meskipun Di Pandemi Ini Saya Kadang-kadang Juga Ke Pasar Untuk Melihat Seberapa Jauh Sepinya Sebuah Pasar Itu Ya Memang Ada Yang Kondisinya Sepi Benar Ada Yang Medium Ya Tapi Juga Ada Beberapa Teman-teman Yang Mereka Kena PHK Di Perusahaan Mereka Juga Membentuk Pemenitas Atau Membentuk Teman-teman Mereka Sendiri Yang Juga Memfasilitasi Belanja Harian Itu Lewat Online Sekarang Banyak Banget Tadi Seperti Yang Disampaikan Ibu Kepala Dinas Ada Yang Lewat Whatsapp Ada Yang Lewat Ide Sosial Yang Lain Nah Itu Ternyata Sangat Sangat Efektif Sampai Jual Ikan Sampai Mereka Menjadi Penghubung Di TPI TPI pun Juga Ada Tempat Penampung Hal-hal Seperti Ini Memang Rupanya Kedepan Harus Begitu Karena Utamanya Mungkin Di Masa Pandemi Ini Kemudian Mungkin Satu Dua Tahun Kedepan Itu Masih Sangat Diperlukan Untuk Yang Online Untuk Bersama-sama Kita Membangun Atau Membantu Atau Men-support Para Pedagang Agar Mereka Dagang Aya Juga Bisa Tetap Berjalan Nah Tapi Juga Tentunya Protokol Kesehatan Itu Selalu Di Reminder Kepada Pedagang Mungkin Perlunya Poster-poster Untuk Mengingatkan Kembali Mungkin Kalau Apa Namanya Mereka Disosialisasi Diedukasi Terus Kadang-kadang Kalau sudah Jualan Ya Lupa Nah Mungkin Perlu Poster Yang Ditempel Di Banyak Area Untuk Mereka Supaya Ingat Terus Gitu Kalau Lewat Oh Ya Seperti Diingatkan Kalau Lewat Oh Ya Seperti Diingatkan Karena Pentingnya Itu Kebersihan Higienis Baik Untuk Makanannya Itu Sendiri Dan Personel Pedagangnya Agar Semuanya Bisa Terjaga Dengan Baik Nah Ini Tentunya Semua Dialami Di Semua Pasar Tapi Pasar Sambil Legi Bisa Menjadi Leader Untuk Apa Namanya Tadi Yang Online Tadi Nah Kalau Seperti Contoh Di Pasar Imogiri Pasar Imogiri Di 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 Pasar Yang Statusnya Apa Atau Tarahnya Sudah Di Approve Sebagai SNI Itu Baru Pasar Imogiri Nah Mungkin Kita Juga Bisa Bersama-sama Dari Dinas Kemudian Dari Kejamada Bersama-sama Kita Semua Untuk Memperjuangkan Pasar-pasar Yang ada Di Diy Ini Untuk Menjadi Pasar Yang SNI Bagaimana Penataannya Bagaimana Buat Orang-orang Yang berkebutuhan Khusus Pasar Imogiri Memperjuangkan Sampai 3-4 Tahun Mereka Berjuang Dan Alhasil SNI 100% Nah Itu Juga Bisa Menjadi Contoh Untuk Penataan Nah Di Indonesia Ini Yang Taraf SNI Itu Baru 10 Apa Ya Kalau Enggak Salah 10 Atau 11 Tapi Yang Nilainya 100% Nilai Daripada Penilaian Selama 3 Tahun Itu Yang Nilainya 100% Itu Hanya Pasar Imogiri Nah Ini Juga Bisa Menjadi Contoh Bagi Pasar Yang Lain Nah Tentunya Di Sambilegi Itu Juga Perlu Penataan Yang Agak Masif Pasarnya Agar Satu Meskipun Mereka Berjualan Tapi Tetap Bagaimana Kebersihan Bisa Dijaga Nah Kami Dari Apsi Memang Dari Awal Kami Fungsinya Adalah Penataan Kemudian Bagaimana Menghimbau Para Pedagang Itu Yaitu Tadi Dirinya Bersih Dirinya Rapih Gitu Dan Juga Tentunya Pelayanan Yang Baik Penataan Yang Basah Yang Ini Kemudian Komisariat Itu Juga Jadi Bagaimana Tentunya Pasar 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 Yang Lebih Baik Nah Mungkin Dari Saya Itu Mungkin Saya Ingin Lebih Berdiskusi Untuk Bagaimana Kita Bersama-sama Memajukan Pasar Yang Mungkin Di Pasar Itu Tetap Ada Jualan Ataupun Sepi Tapi Di Online Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Saya Setuju Banget Dengan Pasar Yang Online Ini Nah Tentunya Pendampingan Dari Tadi Kualitas Penjualan Apapun Yang Dijual Kemudian Kemasannya Pada Waktu Mereka Apa Namanya Mendelivery Apa Namanya Barang Tersebut Kemudian Kualitas Dalam artian Kualitas Packaging Kualitas Antarjemputnya Jangan Sampai Dengan Kantong Plastik Dibawa Pakai Motor Jadi Barangnya Rusak Nah Itu Harus Benar-benar Diantisipasi Kemudian Pada Waktu Order Itu Seperti Tadi Siapa Yang Menyampaikan Bahwa Jangan Sampai Begitu Di Order Barang Tidak Ada Nah Ini pun UKM Pun Terjadi Begitu Nah Mungkin Dari Saya Itu Dulu Mbak Rindu Saya Lebih Ke Diskusi Sekali lagi Saya Senang Sekali Bisa Bersama-sama Di sini Dan Support Banget Untuk Sambil Lagi Online Terima Terima kasih Saya Kembalikan Ke Mbak Rindu Terima Kasih Ibu GKR Mangku Bumi Atas Materinya Beberapa Hal Yang Saya Catat Dari Materi Yang Tadi Adalah Image Pasar Yang Semakin Ramai Dan Berperumun Itu Kalau Dulu Adalah Image Yang Semakin Baik Tapi Di Era Pandemi Ini Tiba-tiba Harus Sepi Kita Dipaksa Untuk Memikirkan Kembali Agar Menyesuaikan Dengan Tidak Berhenti Di Masa COVID Tapi Masalah Infrastruktur Secara Keseluruhan Supaya Pasar Berubah Image Menjadi Tempat Yang Rapi Dan Bersih Tadi Juga Disampaikan Pasar Pasar Di DIA Kalau Bisa Harus Diperjuangkan Untuk Menjadi Pasar Yang Memiliki Label SNI Seperti Pasar Imun Karena Untuk Mendapatkan Label Ini Penataan Pasar Harus Memenuhi Standar Kesehatan Kebersihan Kerapian Dan Ramah Akan Difable Dan Memiliki Ini Juga Sekolah Bisa Dijadikan Sebagai Mementu Terbiasa Dengan Belanja Online Yang Harus Didukung Dengan Pendampingan Para Pedagang Pasar Terima Kasih Ibu GK Mangkuh Bumi Atas Materinya Saya Ingatkan Lagi Kepada Para Peserta Untuk Bisa Mengajukan Pertanyaan Di Chatroom Selanjutnya Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Kepada Pemateri Keempat Yaitu Bapak Hempri Suyatna Sebagai Perwakilan Tim Pendampingan Yang Akan Membawakan Materi Kebijakan Yang Ideal Dalam Membantu Pedagang Siap Teknologi Dan Menghadapi Pandemi Silahkan Bapak Hempri